Innalillahi wa inna ilahi rohji'un, pemirsa artis Julia Perez dikabarkan meninggal dunia setelah berjuang menghadapi kanker cervix yang dideritanya. Anggita Perez, adik dari Julia Perez, mengkonfirmasi bahwa sang kakak telah meninggal dunia melalui akun media sosialnya. Saat ini jenazah Julia Perez masih berada di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Dan kita akan segera bergabung melalui sambungan telepon dengan Nonon Suganda, jurnalis MNC Media di RSCM Jakarta. Selamat siang, Nonon. Ya, selamat siang, Fandi. Ya, Nonon, apakah benar kami konfirmasi informasi bahwa Julia Perez meninggal dunia, Nonon? Ya, Fandi, benar sekali bahwa sekitar jam 11 lewat jam 11-an barusan memang dikabarkan bahwa Julia Perez telah meninggal dunia melalui akun Instagram dari keluarganya. Namun, sejak saya berada di Rumah Sakit RSCM ini sekitar pukul setengah 10 pagi tadi, memang ada beberapa keluarga yang memang keluar masuk dari ruangan kamar Julia Perez sendiri. Dan terakhir, sekitar pukul jam 10 lewat 10, adik dari Julia Perez, yaitu Dela Perez, memang nampak tergesa-gesa memasuki ruangan rumah sakit. Dan saat kami konfirmasi, Dela belum bisa memberi keterangan, hanya memastikan bahwa kondisi Julia Perez sedang gawat. Sementara itu, barusan sekitar 5 menit yang lalu, salah satu sahabat dari Julia Perez, yaitu Ruben Onsu, baru saja datang memasuki ruangan Julia Perez. Demikian, Fandi. Oke, Nonon, selain melalui akun media sosial, apakah sudah ada keterangan resmi dari, kalau memang dari pihak keluarga belum ada, dari kerabat mungkin yang datang ke RSCM? Keterangan secara resmi memang belum diberikan oleh pihak RSCM maupun pihak keluarga, namun pengawasan di depan gedung A, rumah sakit ciptomanku semua ini nampak terlihat lebih ketat dari biasanya. Kami tadi mencoba mencari informasi kepada beberapa penjaga terkait di sini, namun mereka memastikan bahwa keterangan hanya akan diberikan oleh pihak keluarga maupun pihak rumah, namun sampai saat ini mereka belum bisa memastikan kira-kira pada jam berapa, pihak rumah sakit atau keluarga bisa memberikan keterangan secara resmi. Demikian. Oke, sejak pukul berapa Julia Perez sebelum dikabarkan meninggal dunia mengalami kondisi kritis, Nonon? Dua hari yang lalu, sekitar hari Kamis, Julia Perez memang sempat melakukan operasi di organ pencernaannya dan selesai melakukan operasi, Julia Perez memang dinyatakan dalam kondisi kritis dan membutuhkan bantuan atau donor darah A+, gitu. Dan sampai hari ini pun memang kondisinya belum stabil. Dan sampai tadi pagi, ketika saya mencoba memastikan kepada Dela pun kondisinya memang belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Demikian. Oke, siapa saja kerabat yang sudah datang di RSCM pasca beredarnya kabar bahwa Julia Perez meninggal dunia, Nonon? Sampai saat ini keluarga nampaknya masih ada di dalam semuanya. Kami hanya melihat tadi Dela yang sempat keluar sebentar tapi kemudian masuk lagi. Sementara sahabatnya ada Ruben Onsu yang sudah tiba di lokasi. Oke, dari pihak rumah sakit belum ada keterangan sama sekali? Belum. Kami masih mencoba mencari informasi, cuman sampai saat ini memang penjagaan nampak terlihat ketat dan memang belum ada konfirmasi yang bisa diberikan kepada tim media di sini. Oke, selain kondisi kritis dan sempat membutuhkan pendonoran darah, apakah memang beberapa hari sebelumnya juga Julia Perez dalam kondisi yang sama atau naik turun atau seperti apa? Bisa Anda ceritakan, Nonon? Kondisi Julia Perez memang sempat dinyatakan naik turun, namun selama itu memang alat bantu pasu jantung berdasarkan keterangan yang kami peroleh dari pihak keluarga maupun sahabat yang menjengkoknya memang selalu dalam kondisi terpasang. Dan beberapa kali juga memang melakukan cuti darah atau melakukan CT scan. Dan dalam proses hampir 5 bulan ini atau seminggu terakhir ini memang tidak bisa dipastikan bahwa kondisi Julia Perez dinyatakan stabil baik atau memang memburuk. Jadi selalu naik turun. Oke, Nonon. Kita ketahui bahwa sebelumnya Julia Perez juga sempat menjalani perawatan di luar negeri begitu. Apakah ada rencana sebelum dikabarkan meninggal dunia untuk kembali membawa dari pihak keluarga, kembali membawa Julia Perez berobat ke luar negeri mengingat kondisinya naik turun belakangan ini, Nonon? Iya, sebelum kondisi Julia Perez dinyatakan benar-benar sempat drop, memang ada rencana keluarga untuk membawa Julia Perez berobat ke luar negeri. Namun karena dari pihak rumah sakit memastikan bahwa kondisi Julia Perez tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan panjang untuk melakukan pengobatan di luar negeri. Itu alasannya sehingga pihak keluarga bertahan di rumah sakit Jakarta ini, rumah sakit RSTMA ini untuk melakukan perawatan terhadap Julia Perez. Demikian. Baik, terima kasih Nonon. Kami tunggu terus informasi terbaru dari Anda jika ada konfirmasi resmi dari pihak keluarga terkait meninggalnya Julia Perez. Selamat bertugas kembali, Nonon Suganda. Jurnalis dari MNC Media di Rumah Sakit Cito, Mangunkusup.